Bapak dan Ibu sekalian, telah hari kehadapan kita Bapak Keputu Bukuti 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 NJ Barat Kita gunakan kesempatan ini sampai jam diserah Untuk kita menca arahan dan informasi-informasi yang penting Tentang bagaimana pembangunan dan peningkatan untuk pendidikan di Bukuti NJ Barat Sesuai dengan kreis terang Bukuti NJ Barat yang akan datang Karena apapun yang kita bicarakan pada hari ini Dan akan mencubung kreis terang Bukuti NJ Barat Keputu Bukuti Bukuti NJ Barat Kami berserahkan denganmu Ayo 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 Bukuti NJ Barat Kami berserahkan denganmu Pada sehat ini Bukuti NJ Barat 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 Yang diserahkan oleh Bukuti NJ Barat Kita Berharga sebarangnya Oke, soal-soal juga tersakirkan kepada Jurnal Alam Pusat, soal-soal. Terima kasih dan Bapak Bapak Direktur, dan juga Pak Jidia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya, saya selaku wakil Pak Jidia ini untuk berdiskusi dengan Bapak dan Iyudu, dan serta Pak Jidia yang sudah berdikgi, ini sangat bervariasi ya. Ada dari guru, dari komite, dari kawan-kawan, 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 kawan-kawan. Jadi ada 32 titik yang harus dilakukan penjaringan ekspirasi dengan kawan-kawan. Nah, harapan kita dari harapan dan informasi dan keburuhan yang disampaikan oleh masyarakat kepada pemerintah ini dapat dijadikan sebagai bentuk usulan yang artinya dipuangkan dalam rencana pembangunan jangka mendengar daerah untuk 15.000. Memang tidak semua ini secara keseluruhan nanti pengguna, tapi nanti bagaimana setiap dinas, setiap SKPD itu nanti yang akan mengkormasikan, termasuk dalam hal pendidikan. Dalam hal pendidikan ini sebenarnya ini sifatnya lebih spesifik ya, khususnya meneku dengan pernikatan SDM dalam hal pendidikan dan kesehatan, ini sebenarnya ini perlakuannya harus berbeda. Karena merapa? Karena para pelaku di bidang pendidikan dan kesehatan ini berbeda dengan para pelaku di bidang ekologi dan kesehatan. Makanya dengan adanya public hearing ini, ini juga bisa dijadikan sebagai masukan, nanti yang hasil dari public hearing ini, ada semua rekomendasi yang harus dihasilkan, yang nanti harus mereka melalui dinas pendidikan. Nah, menemukan harapan-harapan dari Bapak dan Ibu, ini dapat dicuangkan di dalam FBJ. Nah, kalau kita melihat amanah daripada undang-undang dasar, amanah dari undang-undang Sistingas, Sistingas ya, tahun 2003, dan juga amanah undang-undang komunitas, ini memang sudah dipertegas bahwa kebijakan komunitas yang sudah dikenal, ini untuk berikan, ini sudah sangat tegas ya, bahwa untuk meningkatkan SDM, secara nasional ini dikasihkan negara minimal 20 persen, ini di ABDN, dan juga diharapkan ini juga bisa dimujukkan di level ABDN. Nah, targetnya ini dari di dalam 5 tahun ya, pikir pemerintah pusat ini sedang mengerjauh berupaya untuk bisa mencapai pada DPI 20 persen. Walaupun sekarang, ini belum perlu tambah, dan memang tidak bisa ya langsung ya, karena ini harus disesuaikan lagi dengan perlukan-program dan fokus kembangunan bidang lainnya. Nah, 20 persen ini yang harus kita gali kembali, atau cuma perlukan untuk pendidikan ini itu apa. Saya melihat bahwa semuanya pasti sepakat. Ketika kita berbicara isu pendidikan, semuanya ini mengarah kepada persoalan kubu pendidikan. Nah, ada masalah kubu, artinya kubu ini dihukur dari tingkat kerulusan misalnya. Nah, hasil pengumuman kemarin dari sekolah, ini masih banyak sekolah-sekolah kita yang memang jumlah kerulusannya itu masih rendah. Dan kita itu rata-rata 80, 83 persen. Artinya ada 17 persen yang tidak lulus. Nah, ini menunjukkan bahwa mumpu pendidikan kita ini masih rendah. Kemudian, bagaimana upaya kita lakukan untuk peningkatan kubu pendidikan? Nah, apakah ini menjadi tugas pemerintah saling-saling atau juga menjadi tugas masyarakat? Nah, tugas pemerintah tentu pemerintah nanti akan melakukan intervensi melalui jarum formal, melalui sekolah, melalui guru, dalam rangka peningkatan kubu pendidikan itu. Tapi tugas masyarakat ini harus ada intervensi melalui komite sekolah, ataupun orang tua murid daripada sesuatu. Dan ini harus kita yakin sampai, guru itu terikat dengan bang. Betul ya? Semua terikat bukan. Harus diberiki di setiap sekolah. Kemudian, yang guru SMP dan guru SMP ini harus tamat S1. Jadi, dengan kemampuan guru ini, ini bukan untuk masyarakat. Akhirnya, pemerintah harus berpikir, berpikir untuk menyediakan perumahan yang mengurah untuk guru, misalnya. Menyediakan kenderaan motor yang memadai untuk guru. Ini untuk menghindari sejadinya, apa namanya, ya, hutang yang tidak terkontor. Jadi, maksimal itu 50% dari gaji lah harus tinggal. Program yang dijalankan oleh komitmen di dinas di gaji, jadi program bersama. Kemudian, kepada Bapak dan Ibu yang orang-orang kami ada anggapan yang berhadap perencanaan kita. Masa yang kami akan berpikir selamat. Kalau misalnya untuk pegawai atau untuk guru, kita mengajar banyak hutang di bank, karena yang membuat berat bukan hutangnya, bunganya. Jadi, ikan hutang, itu hutangnya terus. Jadi, keluarga hutang, kita akan berpikir selamat. Kalau bisa, bunga, untuk puluh wadah untuk pegawai, kalau tidak di bank lain, mungkin di BPD, buka enak. Kami coba menyampaikan program daripada hidras yang dari semuanya, kita bisa hampaikan tiga, dan kedua-duanya adalah bisa terhujud dalam perasaan di sekolah. Kami ada program yang pertama sekali itu dalam belajar kembali. Tiga bulan, anak harus rancang membaca. Tahun lalu telah dilakukan, alhamdulillah, telah berlaku. Kemudian, khusus untuk kelas 4, 5, dan 6, ini telah diharuskan untuk belajar bahasa Inggris. Bagi sekolah yang mampu melaksanakan kelas 1, 2, 3, itu silakan. Kenapa ini yang dilakukan? Karena kami melihat salah satu kelihatan dikasih masyarakat, yaitu Lomba Olimpian Desain. Ini soal-soalnya, walaupun soal ibadah dan matematika, tapi setiap soal dalam bahasa Inggris. Itu dikasih. Kemudian lagi, kami akan mengarahkan program berikutnya itu adalah pengenalan tentang penelitian bagi anak SD. Mungkin salah satu yang telah kami laksanakan, di sekolah kami mau menanam tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk dengan sen, walaupun hanya sekitar perkenalan. Nah, di sini, kami bermasalah dengan tanah. Kita melihat saat ini, kondisi saat ini, bahwa di SD dan SMP ada dana pos. di SMP dana pos itu 354 ribu pertahun persiswa. Sementara di SD 254 ribu pertahun persiswa. Ada perpilihan 100 persiswa. Yang pertama. Kemudian, di SMP ada dana rutin. Sementara di SD tidak ada. Selanjutnya, kita banding lagi dengan Tika. Tika ada didikan dana di Biu 4 juta pertahun. Tetapi di Deka masih ada sumbangan-sumbangan yang diberikan wadah-wadah kepada sekolah. Kalau kita lihat perbandingan ini, jelas di SD ini kekurangan sekali dibandingkan tiga sekolah yang tadi dikatakan ini. Nah, kiranya kami memohon pada sesuatu ini, hal ini mari kita pikirkan. Bagaimana penambahan dana didikan Kepupaten kepada SD? Sehingga apa yang program dipikirkan oleh pola sekolah ini bisa terlaksana. Saya rasa ini saja dulu pemikiran dari kami. Saya berkiri dari Pembeli 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 Wassalamualaikum Bapak Wakil Pembeli yang kami merangkakan. Pada kesempatan ini, Pak, saya langsung masuk ke pertanyaan. Bahwasannya mendengar dari urayan dari Bapak Tarih, saya sangat tertarik dalam membicarakan masalah peringkatan budu ke depan. Yaitu ada tiga aspek yaitu guru, murid, dan sarana dan prasaran saya tertarik apabila yang pertama sekali itu diangkat masalah guru, Pak. Bagaimana tadi kami dengar dari Bapak Adi Didas, masih Didas, itu ada program tiga bulan anak-anak SD itu sudah bisa membaca logi dan lain-lainnya. Tapi jangan pula kita lupakan masalah intaknya, Pak. Karena di MI mungkin mayoritas dan dinominasi oleh guru agama. Nah, sekarang mana yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu mungkin ada tindakan ataupun tidak lebih lanjut daripada pengambil kebijakan di Kabupaten dan hanya Sami menyampaikan itu termasuk saran daripada teman kami tadi rendahnya guru mengajar ataupun kualitas guru itu sangat banyak terhutang Pak. Hampir 99% guru-guru baik SD, MI, sampai KMA itu berhutang terjerat dengan hutang dan sekarang yang paling mendongkol kami pun kenapa terlalu besar? kalau kalau bisa Pak itu jangan pula dihapus mungkin karena itu terakhir tetapi tolong dipertimbangkan minimal Pak 5% ini ini mungkin dapat kami sampai tanpa terima kasih berhutang terakhir 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 misalkan pembanggaan rumah guru, ataupun untuk kebanyakan penyediaan general untuk guru, tapi untuk yang lain ya, ini harus tinggi. Karena untuk bisnis harus tinggi. Kenapa? Supaya ini nanti guru tidak berubah konsentrasi. Jadi guru berubah juga, nanti berubah dari kogisnya pula. Seperti makanya, ada strateginya ya Pak. Jadi ada program yang memang nanti diisitakan dari BINAS, program penyediaan rumah guru. Dengan mengenai program kredit murah atau kredit lunak untuk rumah guru. BINAS, 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 BINAS dan BINAS, BINAS, BINAS dan BINAS. Nah kemudian, menyebut dengan peningkatan apa yang diperlukan oleh BINAS dan BINAS dan BINAS. Padung-berung, orang itu sendiri. Kemudian alat ukur dia itu program itu tak sehingga tidak ada. Dan itu nggak bisa. Dari depan kita harus main alka ala. ketika kita berbicara peringkatan dulu berapa orang yang harus kita berbicara dan bukti bahwa kemampuan yang sudah meningkat sudah memasai kesode kemudian 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 sekarang ada program pendidikan 9 tahun ini perjalanan jadi tidak ada anak-anak di Aceh Barat keempat yang tidak lulus, tidak dapat menikmati sekolah pendidikan pertama ini maka tua lupan kita sudah menikmati jadi sedikit itu beberapa hal yang dapat saya jawab yang sebut dengan pendidikan ini yang ku dengar pendidikan non formal, sedikit kita juga akan akan mendorong karena sekarang selain pendidikan formal ada pendidikan non formal sampai kemudian juga ada pendidikan daya jadi 20% itu juga termasuk untuk berbeda pendidikan non formal dan juga pendidikan dan juga komulasinya bagaimana untuk berbeda dalam hal apa kita kita akan hukum dia untuk daya karena daya ini tidak ada bencana juga untuk isentif guru guru diinsantren itu harus jelas berapa orang dan berapa orang yang ada dan ini harus dasarnya juga harus jelas kemudian apakah daya itu itu memang berbeda berbeda dan berbeda nanti daya waktu sekolah tidak tidak mengacu pada bersekolah bersekolah mengajarkan anak IPA dengan yang katakan daya ini yang memang cantinya bodoh itu dikatakan daya tapi di luar itu semuanya di IPA IPA ini ini juga guru-guru IPA juga akan mendapatkan alokasi untuk diberikan prosentif berhasil semua berusaha 20% itu termasuk kemudian 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 kuncinya ini dindas menurunkan itu sendiri karena ini sentral pelayanan pendudukan secara umur di tempat TNC barang jadi bagaimana dindas ini dapat menunjukkan sebuah praktek pelayanan yang lebih baik bersahada tanpa mendorong apa tanpa membawa semangat korupsi jadi berdepan tidak ada pemotongan-pemotongan biaya yang tidak formal kalau ada pemotongan biaya itu semuanya harus melalui sebuah akurat misalnya kalau ada kelas sekolah itu minta dilayani di binas kalau ada mutipat biaya ini harus jelas mutipat biaya yang itu berapa tapi kalau memang tidak jelas seperti itu bukan biaya dan itu hal seperti itu harus kita berantas kadang-kadang ada kepala sekolah ini tidak punya kemampuan untuk menyusun rencana rencana sekolah ini sering dibebankan kepala kemampuan di dinas kalau kalau diminta uang dengan dinas atas jasa penjelas itu banyak kenapa apa karena ini tugas sekolah sekolah dengan tim sekolah jadi itu banyak bukan naik LKP karena penjelas yang untuk tiba sebesar dari bimak cino di kenapa bimak ання di tempat Pelatihan untuk penyusunan rencana sekolah tadi, ini harus adanya, sehingga nanti beban sekolah tidak lari ke dinas. Jadi kalau beban sekolah yang lebih kerja gero, tidak lari dinas, seperti dinas kan lebih ringan. Selama ini kan dinas banyak pekerjaan ditambah lagi beban dari sekolah, jadi menunggu. Sehingga mungkin proses pelayanan juga ini bisa terlambat. Jadi demikian, kalau ada yang lain, silakan. Ya Bapak, waktu itu lagi, saya berkata usaha agama Kepadaan Topol. Dalam hal ini saya ingin nampaikan beberapa hal dari suara diserahannya. Setiap enam bulan sekalian, atau tiga bulan sekali. Supaya guru-guru ini diadakan untuk musuhai briefing, meeting. Kehubunganannya adalah untuk mendengar geluk besar. Geluk besar. Dan menanyakan, mengempelkan presiden mereka masing-masing. Dalam hal ini kalau Bapak Wakil Pak di studio. Pertama, mungkin Bapak lebih akrab dengan mereka-mereka. Saya angkat Bapak sebagai Bapak asuh mereka. Mengasuh mereka setiap tiga bulan kalau menurut saya sekalian. Dipanggil mereka-mereka pada hari minggu. Itu tidak tergantung hajar-hajar. Itu sangat penting, Bapak. Karena selama ini kurang musuhara, benar. Kurang guru bersama, sehingga masing-masing jalan sendiri. Saya tahu ini tinggal uang cuma seratus ribu lagi ramis trading. Kalau begitu di modong, banyak utang. Ini tidak dimasukkan-masukkan. Tidak dimasukkan, tiba-tiba kesehatan mereka. Supaya tidak banyak utang, kacangan, atau dalam apa. Yang berdua, yang memberikan kepada mereka. Kemudian selanjutnya, Saya selalu kepada kata usaha agama, Mereka bertengah-tengah yang memberikan mayat di kampung. Ini kalau bisa dialokasi sedikit. Tidak perlu banyak. Mereka, ibu-ibu atau Pak Ibu di kampung ini, Mungkin dalam sepuluh tahun 200 ribu saja. Tapi tidak banyak. Jadi memang saya dan sejak saya Sesuai pelakuan di Tengah KW 16, Saya sudah mengusul, Tapi belum-belum yang berlasi. Dan demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sampai saat ini belum ada ruang PKI. Setiap kita mengadakan dampak kepada sekolah dan guru, Selalu kita menggunakan ruang pelajar. Sehingga, Waktu kita menggunakan ruang pelajar tersebut, Anak-anak disuruh berkumpul. Kemudian, di buku setulah, Kita berawal dari pembinaan daripada guru-guru kita. Sekarang kita lihat, Dalam pelajar matematika saja, Berapa banyak alat peragia yang diberi bantuan oleh UNICEF kemarin. Tapi sangatlah kurang saya lihat, Guru-guru matematika dapat mengimplementasikan, Atau dapat menggunakan alat peragia tersebut. Belum lagi, dengan IPA-nya. Minimal kita dikumpulkan itu, Penyala satu buah kit IPA, Atau satu buah mikroskop, Misalnya serangan penunjiannya, Sehingga guru-guru kita nanti bisa berpraktek langsung. Ya kan? Nah, apa namanya? Tentang pelajaran peragia yang mereka itu belum mengerti. Kemudian juga dengan, Berbeda dengan Pak Kapital yang mengajarkan, Kelas satu, dua, dan tiga itu adalah kelas awal. Saya kami punya teori, Saya lihat yang disampaikan oleh, Fasilitator dari Jawa dulu. Itu ada trik tersendiri dalam mengajar kelas satu. Sehingga kelas satu itu diharapkan cepat dalam membaca. Itu adalah trik tersendiri. Ini yang disebut dengan pembelajaran kantor. Yang lagi bertukar, Pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan. Lanjutan dari pelajaran CPSA. Kalau pada faktor ini, Semuanya aktif. Siswa aktif, Guru-Nya kreatif. Kelantin bermakti menciptakan bagaimana Sebuah pembelajaran itu, Bisa mencapai target, Dan bisa membuat anak senang dalam pelajar. Tapi sayangnya, Saya lihat, Dan kami telah, Apaan lagi bekali, Tak itu, Kita sangat keberanian di bidang, Lagi-lagi di bidang rana. Dalam keadaan rupu saja, Kita sangat menghubungkan banyak dana. Dalam persiapan alam-alam tadi, Yang saya sebutkan tadi. Belum lagi kita implementasikan, Pembelajaran yang telah diterima oleh guru, Kepada sekolah, Masih-masih sekolah impas, Itu sangat banyak, Yang diperlukan sarana pembelajaran. Dari kertas-kertas saya cukup banyak orang, Dari kabel dan sebagainya. Nah, Berkaitan yang terakhir dengan evaluasi yang saya sampaikan tadi, Evaluasi itu bukan hanya kepada siswa, Tetapi juga evaluasi itu kepada guru. Caranya, Setelah berakhir pembelajaran nanti, Sang guru bisa memberikan sebuah refleksi kepada siswa, Memberikan sekali kertas masing-masing siswa, Nah, siswa menulis, Sampai di mana keberhasilan guru itu hanya. Nah, Refleksi tersebut, Kepala sekolah, Untuk dapat melihat atau meneliksinya, Berarti guru ini telah berhasil atau berat di dalam sebuah pembelajaran tadi. Eh, mungkin sederhana sebuah masukan dan juga harapan, Tapi tidak berhasil memaaf, Sampai berharapan Allah, Kepala sekolah. Pengawas dan pendidik diberikan, Yaitu sebagai kenderaan, Untuk mengunjungi wilayah-milayah yang jauh. Tapi kalau sekarang setelah komplit, Yaitu kenderaannya sampai sekarang belum ada. Kalau dulu kami sudah pernah mengadakan pertemuan, Ya Pak Sayed dengan Pak Teguh Alam Cangpanta, Bahwa beliau telah merekomendasikan, Dan sudah berjadi, Akan disediakan fasilitas itu kepada pengawas dan pendidik, Tapi sampai sekarang masih belum ada kabarnya. Hanya ini sebagai saran daripada seorang pengawas atau pendidik generasi muda, Lebih kurang sejapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi sebuahkan atas masukan dan informasi yang disampaikan. Sebuah apa yang diharapkan wabarakat ini, Mudah-mudahan ini dapat segera kita masukkan dalam perusahaan RPDF. Nah, saya menjawab pertanyaan yang pertama tadi, Dari Pak Agri, bahwa menyambut dengan usulan, Pentingnya adanya pertemuan secara reguler di dikat bulu. Nah, sebenarnya ini pertemuan seperti ini, Efektif dilakukan di setiap BKG ya. Ada pusat kegiatan bulu ya. Kalau bulu, setiap masa-masa saya sekolah, Bulu itu suka mumpul di BKG ya. Mereka ada sebuah kegiatan yang kontinu untuk melakukan evaluasi, Peningkatan, pengawasan, dan segala macam di BKG. Saya kira sekarang sudah pasti dikatakan. Nah, untuk berdepan ini perlu mendapat perhatian kita. Agar kesalahan-kesalahan bulu ini dapat segera rekatasi bagi program yang dilaksanakan oleh kita selanjutnya di BKG-BKG. Betul ini harus dihukum dengan pembiayaan, dan sepakat dengan ide-idea untuk akusi. Jadi, bahwa sekarang banyak, betul ya, berhubungan, bantuan, perawatan, segala macam. Tapi, Pak, kita terbatas mampu untuk beroperasi. Tentu ini harus kami pikirkan, supaya ini dapat digunakan, tentu ini ada bulu yang memang secara khusus kita lebih untuk menguasai alat-alat yang sudah tersedia. Dan program ini sangat penting dimasukkan. Sudah dimasukkan, Pak. Nah, jadi ini mulai tahun 2008, ini harus ada. Kita bisa minta, kita kerjasama dengan, misalkan kalau untuk IPA, kita berikan FGIP, IPA, atau langsung dengan Fakultas IPA, yang itu lebih khusus, mereka ditampu memperkenalkan berbagai peralatan laboratorium. dan ini sering juga dilakukan kerjasama oleh binas berdikati di profesi, mengundang guru dan binasudi untuk di-training di jurusan fisika, di jurusan biologi, atau kimia, segala macam. Dan ini harus dibuangkan di peralatan IPCM, dan untuk kesehatan. Kemudian, nah, forum lain, tidak hanya itu, mungkin perlu-perluh curah pendapat, kan, perlu curah pendapat, para guru, kan. Mudah-mudahan, keluhan-keluhan guru ini dapat menjadi, apa namanya, upaya dari kita untuk menyelesaikan secara penumpulan berdua. Tapi, di sisi lain, sejujurnya menariknya persoalan pendapatan 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 sekolah, bahwa hari ini, memang masyarakat berlihat menyangkut dengan uang karena tidak ada persoalan. Karena, sekarang, sangat transparan. Masyarakat tahu berapa uang yang masuk ke setiap sekolah itu. Baik itu, menarik di dana pos, di akal, segala macam, karena ini harus diperkenalkan melalik pendapatan sekolah. di komite sekolah hanya dari pihak yang memang harus ditujui dan tidak bisa menikmati. Jadi, komite sekolah harus rela. Karena kita memang selaku keluarga, pihak yang menerima manfaat secara tidak langsung. Jadi, yang menerima manfaat pasti anak-anak kita. Tapi, kita berikan sempatan untuk usah menjenakan secara bersama dengan sekolah. yang mana yang menjadi kronitas penggunaan anggaran yang sudah disediakan oleh pemerintah hari ini. Jadi, memang kalau kita melihat dari gaji, silahkan gaji 13. Jadi, mengapa terbeli dengan kredit? Memang karena antara kekutuhan kemasukan dan pengeluaran ini tidak berlibat. Jadi, kekutuhan kita ini sangat besar. Kemudian, kemasukan kita kecil. Untuk menentu kekutuhan yang besar ini, kita harus mencari sumber-sumber yang besar mulai. menempuh dengan kembali menempuh dengan usulan ibu nanti, ini juga ada kaitan yang menempuh dengan apa namanya, saya sepakat kredit bahwa ya. Nah, artinya, kita berikan fasilitas ya. Yang penting, anak kita bitter ya. Kita berikan fasilitas untuk buku ini, supaya mereka juga ada keusahaan. yang sepakat ini, karena mereka tidak punya rumah, tempat tinggal yang layak, kemudian tidak punya keberadaan operasional untuk menuju ke sekolah, ini proses belajar anak-anak kita tersama. Artinya, seharusnya mereka bisa tiba jam 8 atau jam tengah 8 karena tidak ada keberadaan tiba jam 10. Sehingga ini menggabung proses belajar di sekolah. Tapi kalau memang masih fasilitas ini sudah disediakan, masih juga kualitas menjadi rendah, ini boleh kata Nyo, guru atau guru Pak. Kemudian, di sisi lain, selain fasilitas, ini bagaimana kita menciptakan sebuah kesadaran, kesadaran bersama bahwa pendidikan untuk anak-anak kita ini memang menjadi penting dan kualitas bersama dan yang kita mencoba kita semua. Nah, kalau memang kita semua punya apa namanya, kesadaran untuk melihat bahwa ini sebuah penabdian kita, ketika kita bicara pendidikan, kita harus penabdi dan harus siap mengetahui investasi, kalau guru harus siap memberikan investasi ilmunya kepada para siswa. kalau pemerintah harus bisa mempastasi ada investasi pembiayaan untuk pendidikan. Kalau orang tua juga demikian, harus mau investasi untuk pendidikan anaknya, misalkan beli buku anaknya, menyekolakan anaknya dengan segala sebuah daya yang ada di keluarganya. Tapi kalau ada orang tua yang tidak memperlui pendidikan anak, yang orang tua atau keadaan yang berjaya, yang berjaya. Saya pikir semua orang tua merasa sangat bangga kalau anaknya itu sukses, anaknya berhasil. Dan tidak ada orang tua yang ingin anaknya itu jadi berjahat, jadi orang malas, jadi orang bodoh, tidak ada. Kecuali orang tuanya demikian, supaya ada berjahat. Kalau orang tua yang berjahat, ingin anaknya berjahat, berarti dia ingin turunkan berjahat yang itu kepada anak-anak. tapi tidak jarang kita temukan itu. Seorang pertanian tidak ingin anaknya jadi pertani. Karena apa? Karena dirasakan hidup sebagai pertani ikra. Kalau tidak, anak saya harus jadi insinium pertanian. Itu juga guru, mungkin pilihan anaknya yang menjadi guru itu pilihan terakhir, bukan pilihan pertama. Pasti anak karena guru karena apa? Karena menjadi guru ini penghasilannya sangat rendah sekali. Karena nafas semuanya harus kredi. Tentu supaya lebih bagus anaknya harus jadi dokter. Karena kalau jadi dokter, nanti setiap hari ada yang nantar luang pada saat tukar partai. Partai jadi guru, tidak ada yang nantar luang sekarang ini. Tunggu setiap pulang di pilihan kredi. kemudian menyebut dengan PKG karena ini menyebut dengan pembinaan bahwa COVID-19 ini sebenarnya di donatur seharusin COVID-19 ini yang memberikan kepada guru. Misalnya karena COVID-19 ini melihat guru ada sekolah yang yang dimina ini punya masalah dengan jeraan kumitir kumitir dapatkan dong enggak kumitir 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 jadi kumitir kumitir ada kesadaran daripada kumitir untuk seperti itu. Karena karena lainnya aman jadi kumitir ini selain tidak kita harapkan tidak hanya membentuk agar sekolah harus begini guru seperti ini tapi ini harus ada wajibah yang mana apa tem ini karena tem 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 Ini termasuk dua nomor, diberuskan, oh kalau pek si anak nomor, diberuskan, oh ya. Kemudian ada ibu menarik lagi, saya lupa saya sampaikan, ini apakah ini penting atau tidak, ini kaitannya dengan peningkatan gizi anak-anak kita yang sehat belajar. Nah, kalau ini juga punya pengaruh besar terhadap peningkatan hukum pendidikannya. Dikonsumsi gizi, makanan yang gizi di tingkat masyarakat kita, saya kini ini masih sangat rendah sekali. Dan ini, sepertinya dinas gizi kami juga ada perusahaan nasional. Apakah ini benar atau tidak? Di India, itu sekolah-sekolah itu diberikan, apa namanya, di belakang semua ya, tapi saya juga berpikir bahwa bagaimana aset ya nantinya aset ini dalam untuk modal dan modal ini dapat membiayai, hasilnya dapat membiayai kehidupan operasional semua, ini juga harus kita pikirkan karena kita berpikir sampai kapan pemerintah ini hanya membiayai secara langsung dan juga kita berpikir misalnya begini ada masyarakat desa jadi kita hibatkan misalnya setiap peta sawah untuk sekolah, kalau ada hasil dari sawah ini, ini adalah untuk sekolah, dan bisa lubang pemerintah khususnya untuk membiayai operasional sekolah ini ini semakin menyesil jadi kita berpikir itu lain kan sehingga nanti yang terlalu adalah sekolah-sekolah yang mandiri ini butuh kreativitas daripada pihak sekolah untuk memikirkan ini bagaimana pelajar jadi metode untuk membuat anak-anak bertah dan senang ini harus kita berpikir buat orang lain jadi ini hanya dapat mener di di Pakal 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 jadi saya berpikir benar-benar Pakal itu supaya tidak salah persepsi dan kuride tapi kewajiban Bapak itu wajib untuk menawasi penggunaan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk menunjukkan kegiatan pelajar anak-anak bertahun ini saya akhiri bila copi gua daya Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum 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 yang pertama yang kedua bisa saja 400 miliar pelanggan pelanggan sektor pendidikan dan minimal 20% dari OBD jadi OBD jadi OBD sekarang kita itu pakai OBD itu kalau kita bisa jawabannya baik banyak saya kasih satu saya ada satu lagi hidup padahal 400 miliar langsung diambil 20% dan bagian bawah yang mana sebab sudah lihat ini harta ini apa mungkin itu mungkin bukan bukan berjalan 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 kenyang yang peningkatan berjalan dengan yang ada yang ada berjalan 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 di sekarang kita hasil karya kami yang dua kali sudah sama dengan 85 ini yang dialogisikan dan buku pendidikan peningkatan mungkuguru 25 persen penggunaan serana dan prasarana 5 persen dari 80 beliau yang kelima pembinaan kegiatan setelah pula 7 persen siswa miskin atau siswa yang berprestasi berjumpa lima persen sama dengan tempat beliau istitif buruk tenis kesejahteraan buku 8 persen penggunaan transportasi kekses berjumpa empat persen sama dengan Hai pemahor yang pertama ketua Romani ASBD ini memang harusnya saya taris Mukhtar ASBD Amitabh Makzum Alwi Zubir Abbas dan Mungkin besok atau bulan depan atau bulan depannya lagi mimpi ini betul-betul jadi Bapak bisa bayangkan kalau begini wahana pendidikan dan jawabannya tidak lama kita bisa maju-maju silakan Bapak kita bermain-main dulu dalam kata-kata ini menurutkan besok pagi ketika kita bangun jadi kenyataan kami dari kaum kursa kita ketahui bersama bahwa jumlah anggaran di sektor pendidikan pada tahun 2008 tahun 2008 antara lain sejumlah 400 miliar peningkatan untuk pendidikan dialokasikan 20 persen dikalikan 400 miliar sejumlah 80 miliar ini khususnya berarti 140 miliar kemudian dari yang kurang masyarakatnya pertama peningkatan mutu guru 35 persen kedua peningkatan kualitas murid 25 persen sarana dan prasarana 20 persen intensif guru honor dan tenaga pendidikan yaitu 5 persen operasional sekolah atau matrasa ke-15 persen berarti semuanya jumlah itu mencapai 100 persen kami dari kelompok lima menyusun dana anggaran untuk tahun 2008 seluruh dana yaitu 400 miliar rupiah ini dana keseluruhan kemudian dana untuk biaya pendidikan dikeluarkan 20 persen dari 400 miliar dana 20 persen maka disamping itu mari kita sama-sama melihat dari hasil kelompok 4 dari dana 400 miliar kami melihat disitu semua yang tidak diperhatikan ini juga tidak akan berjalan ataupun tidak berluku satu pendidikan ini kita lokasikan 2,5 persen jadi 20 M untuk murid dua puluhnya biaya siswa khusus termasuk siswa kurang mampu itu 20 persen jumlah angka 4M dari 80 miliar yaitu 8 M untuk semua kelompok jadi kita kembali turut posisi semula berdepan maka ini kita gunakan waktu lebih kurang 20 menit kita bersamakan persepsi dan ada berdepan dalam hal ini jadi kita bersama-sama berdiskusi jadi kami bersilakan untuk saling memberi anggapan atas hasil kerja kompok kami bersilakan ini saya ajukan kepada nomor satu yang nomor satunya yaitu jumlah dana pendidikan dan tahun pergerakan 28 lebih 400 miliar kalau menurut saya kalau 400 miliar sederhana pendidikan itu bagaimana kami memang itu bukan dari APBK jadi kami punya asumsi tadi itu adalah anggaran APBK itu sektor pendidikan 400 miliar makanya kami buat sedemikian rupa cuma itu aja dengan Bapak oke benar kalau seandainya dananya bukan 400 miliar tapi yang lain siapa di hampir 20% sampai 400 miliar nah kasih telah diberikan tadi jadi Bapak dan kelompoknya kita melihat yang ada 400 miliar di 20 atau bagaimana itu yang menjadi alokasi untuk dunia pendidikan nah 400 itu bukan kita kasih dari 20% tapi masih 100% yang belum di hampir 20-nya ini undang-undang ini juga bibi kita kita lah tambah kemas kita kalau langsung diri kita lah ada BPD kita 10-nya ini kita tahu dan ini itu undang-undang ini akhirnya berbatas di 80 miliar mungkin sampai di sini ke 400 miliar dan untuk kita dengan tulisan Bapak itu juga menjadi doa kalau kita sejama Rompok 3 yang ingin kami tahu mengenai dengan hasil daripada Rompok 6 dari mana mereka memperoleh dana yang 52M itu presentase dari mana sehingga untuk dalam bidang pendidikan atau penindakan mutu di bidang pendidikan dari hari ke hari dari bulan ke bulan GFS GSP ini bersusah payah menurut untuk memperjuangkan dana 20% itu ternyata masih ada di antara teman-teman kelompok 3 yang sengaja membuat yang demikian rupa yang perlu kami pertanyakan setujukah dari kelompok 1 ini atas usuran yang sedang kita denun-dunurkan kepada pimpinan kita anggaran 20% itu setujukah kita berjuangkan? setuju 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 apabila kami ingin sangat kekurangan pendidikan swasta masih sebelah sebuah atau kekurangan di cebaran termasuk saya yang harus kita ingat tahu memang semua dana 400 miliar itu cuma 7 miliar 7 miliar yang cebarannya selebihnya semua wang dari pusat dari provinsi yang kita inginkan sekarang 20% dari dana DAO bukan dari dana DAO kan dana SGA nah jadi dana DAO itu ya sekitar 400 miliar itu apakah sudah bersih atau belum kita mencoba ini nanti di beberapa pembahasan anggaran kita harapkan anggaran baru berjalan 20% inilah mungkin beberapa pandangan tentang bagaimana pengertian 20% dari abiditas nah standar proses kita perlu dana disitu berapa persen itu layak tadi disuruh ke bapak proses belajarnya apakah sudah efektif kan begitu harus pakai apa kalau tidak tidak beres berarti apanya yang tidak beres harus beli apa harus disiapkan apa pada standar proses sampai proses BBM di dalam kelas itu menjadi standar itu berkaitan dengan yang terus standar pendidikan dan tenaga pendidikan itu juga berbau ruang sebagai tanda saya harus mencoba saya minta tolong kepada bapak untuk mengisi lebaran evaluasi kawinablas ini anak kawinablas ini saya hakku yakin bahkan mungkin lebih daripada 400 miliar bisa terlalu mencoba mengenangkan bapak itu bukan untuk dimatangkan beliau tetapi anak cucu dan umat hamba Allah itu yang dilakukan oleh orang-orang yang mengatakan dan hari ini saya mengajak berapa-apa hari ini yang berapa yang kita berjuangkan hari ini hanya satu untuk hamba dan untuk umat Nabi Muhammad semuanya saya mohon maaf mungkin ada kesalahan dan kesalahan baik dari saya dan staf saya dari GSF mungkin ada kelemahan dan ada yang lebih dilakukan oleh staf saya dan mungkin juga yang dilakukan oleh kesehatan ada berbentak ada kecewaan dan sakit yang dibawa Pak saya di sini harus selalu pimpinan GSF memohon maaf semuanya sahabat kepada bawa Pak sehingga ya suatu saat dimanapun kita ketemu dimanapun kita jumpa ini masih ada proses saat publik hiring saat publik hiring nanti saat diskusi publik kita akan hadir bersama-sama ke Raksip ke Melabung untuk kita relih dengan radio kita live dengan radio kita hadirkan Bupati kita hadirkan Kepua DPR 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 dan bawa Bapak dari seluruh sekolah SDMI baik komite kita teken dan Bupati teken kita serahkan itu kepada Bupati Acebat itu adalah proposal kita di samping saya sudah pujat dan sudah sangat lama selamat maaf saya mengucapkan Alhamdulillah perubatan sore hari ini program publik hiring untuk DPKW 16 data dengan resmi saya tutup terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.